Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua pada kesempatan ini merupakan pertemuan kita yang kelima dalam kuliah optik pendidikan fisika padahal untuk pembahasan kita hari ini adalah cahaya dan alat optiknya tapi sebelumnya saya harapkan semua teman-teman mahasiswa berada dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun sehingga saya berharap dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh dan mohon dicatat poin-poin penting daripada perkuliahan ini karena di dalam perkuliahan ini juga ada beberapa hal yang mungkin akan saya angkat untuk UTS atau ujian tengah semester nantinya mengingat ini adalah pertemuan kita yang kelima baik langsung saja pada hari ini kita akan berbicara tentang cahaya dan optik dan alat optik kita mulai dari sini kompetensi yang akan kita ambil dari sini adalah mendeskripsikan apa itu cahaya sifat-sifat cahaya, bayangannya seperti apa kemudian apa yang terjadi pada cahaya ketika melalui atau berinteraksi pada suatu media seperti prisma, cermin, lensa, dan sebagainya kemudian kita juga akan membuat tentang kita juga akan melihat tentang bagaimana proses cahaya pada alat-alat optik seperti teropong, mikroskop, mata, dan sebagainya baik kita langsung masuk saja ke materi kita yaitu sifat-sifat cahaya sebelum kita berbicara terlalu jauh mengenai sifat-sifat cahaya mungkin ada baiknya kita ketahui dulu sebetulnya cahaya itu apa cahaya adalah merupakan suatu gelombang elektromagnetik jadi cahaya itu dapat dipandang dari dua hal, dapat dipandang sebagai gelombang dan dapat juga dipandang sebagai partikel kalau kita bicara sebagai cahaya sebagai partikel tentu cahaya itu disusun oleh partikel-partikel kecil yang kita sebut sebagai foton nah bagaimana sifat-sifat cahaya cahaya memiliki sifat antara lain yang pertama dapat merambat lurus ini yang pertama dapat merambat dengan lurus kemudian yang kedua dapat dipantulkan lalu yang ketiga dapat juga dibiaskan lalu dapat dilenturkan atau dibelokkan keempat dapat dibelokkan atau dilenturkan kemudian dapat digabungkan ini yang kelima dan dapat merambat dalam ruang hampa dan memiliki kecepatan sekitar 300.000 meter per second 300.000 meter per second atau 300.000 kilometer per second nah disini perlu kita ketahui bersama sebetulnya apa yang akan kita pelajari ini cahaya ini atau gelombang cahaya ini pada prinsipnya adalah lanjutan dari materi kita yang sebelumnya yaitu gelombang elektromagnetik dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah lihat seperti apa sebuah gelombang elektromagnetik berinteraksi atau terjadinya satu insiden pada batas medium yang mempunyai karakteristik medium yang berbeda atau indeks biasa berbeda dimana kemarin kita lihat ada kemantulan pembiasan pembelokannya sedangkan penggabungan atau interference sebelumnya baik kemudian ada dari mana sumber cahaya itu jadi secara umum benda itu adalah sumber cahaya dapat menghasilkan cahaya sendiri dan ada benda yang tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri atau benda gelap nah ini misalnya benda tembus cahaya benda tidak tembus cahaya dan benda-benda kita lihat lagi bagaimana kejelasannya ini tetapi yang pertama kita review dulu sifat-sifat cahaya yang sudah kita kerjakan dulu dimana dari hukum pembantulan yang diremuskan atau yang disebut juga sebagai hukum senelius mengatakan bahwa sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar kemudian sudut datang cahaya I sama dengan sudut sudut pantul sama sudutnya I ini sama sudutnya dengan R ini dengan catatan cermin ini adalah cermin datar kalau cerminnya tidak datar ya beda lagi jadi pemantulan itu pemantulan cahaya itu adalah ada pemantulan beratur atau teratur itu dipentukan oleh cermin datar sementara dimana permukaannya ini licin permukaannya permukaan licin sementara ada juga pemantulan yang membuat yang membuat bisa saja si sudut pantul ini berbeda dengan sudut datang kapan itu apabila permukaan dari cermin ini tidak datar atau kasar jadi bisa secara acak atau hambur jadi sekali lagi dalam pembahasan kita ini sementara kita anggap cermin kita adalah cermin datar sifat bayangan pada cermin datar apabila Anda berdiri di depan sebuah cermin tentu akan melihat Anda akan melihat diri Anda di dalam cermin jika ini sekarang adalah A kita berada di A berdiri dan cerminnya adalah garis vertikal ini sehingga apabila kita ingin menuliskan bayangannya maka kita dapat menulisnya seperti ini dimana AB ini adalah tinggi benda sama dengan A aksen begitu pula dengan jarak dari A ke cermin ini jarak A ke cermin S sama dengan jarak bayangannya ke cermin S aksen lalu bagaimana sifat bayangannya sifat bayangannya adalah maya kenapa maya karena dia berada di dalam cermin atau di belakang cermin tegak ya pasti kita melihat kita ya sama-sama berdiri di depan cermin nanti kalau Anda melihat bayangan Anda terbalik di depan cermin segeralah lari itu bukan Anda sama besar harus jarak bayangannya sama dengan jarak benda S sama dengan S aksen serta tingginya juga sama dan bayangannya berlawanan dengan posisi benda maksudnya apa maksudnya adalah misalkan tangan kanan kita akan tampak seperti tangan kiri berlawanan sebaliknya tangan kiri akan tampak seperti tangan kanan tetapi kalau berdirinya tetap tidak terbalik dari itu pemantulan cahaya pada cermin dan datar yang kedua pemantulan cahaya pada cermin cekung tetapi sebelum kita bicara masalah cermin cekung saya sedikit menambahkan untuk pemantulan cahaya pada cermin datar ini mungkin kita pernah mengalami ketika terdapat dua atau lebih cermin datar maka akan bisa terjadi pemantulan atau akan bisa terjadi penggandaan bayangan bayangan itu bisa lebih dari satu seharusnya kan bayangan kita atau bayangan kita pada cermin itu kan cuma satu seharusnya pada cermin datar itu itu di belakang cermin tetapi jika cermin itu terletak dua misalnya satu di depan kita lalu satu di belakang kita maka kita akan nampak dan bisa saja jumlah bayangannya itu tidak berhingga jadi apa yang berlaku disini saya coba share screen tadinya saya juga sudah ada buat sebentar 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 saya cari dulu materinya sebentar sebentar Pada satu kasus, jadi sekali lagi saya sambung. Pada satu kasus, di mana apabila terdapat dua buah cermin yang disusun sedemikian rupa, sehingga pada sudut tertentu, maka bayangannya akan terbentuk. Bisa ganda bayangannya. Dan bisa sangat banyak. Artinya jumlah bayangannya terbentuk itu diremuskan dengan persamaan berikut. Di mana N sama dengan 360 derajat, dibagi teta dikurang satu. Apa itu teta? Teta adalah sudut apit diantara dua cermin. Sehingga di sini 360 derajat ini dibagi dengan teta sama dengan satu. Sehingga apabila cerminnya atau sudut apitnya sama dengan. Jadi jika tetanya sama dengan 360 derajat, maka 360 per 360 sama dengan satu. Satu dikurang satu sama dengan nol. Tidak ada bayangannya terbentuk. Kenapa? Karena dia 360 derajat itu saling membelakangi cermin. Sedangkan untuk sudut teta, misalkan kita anggap sudut tetanya adalah 180 derajat. 180 derajat. Atau misalnya 180 derajat itu satu di depan saya dan satu di belakang saya misalnya. Otomatis n-nya yang akan terbentuk sama dengan 360 dibagi 180 adalah dua kurang satu. Bayangannya cuma satu. Sedangkan apabila kita buat n-nya 90 derajat, sorry, tetanya 90, maka kita akan memperoleh bayangan sebanyak sama dengan tiga. Artinya apabila teta semakin kecil, n-nya sangat kecil, maka, sorry, teta sangat kecil apa yang terjadi? Maka n sama dengan 360 derajat dibagi sesuatu yang sangat kecil, n yang sangat kecil dikurang satu, maka ini ya bayangannya akan semakin banyak dan bisa saja jumlah bayangan yang terbentuk adalah tak berhingga. Kapan? Ketika teta mendekati 0. Kalau dia mendekati 0, 360 dibagi 0 kan tak berhingga. Tak berhingga dikurang satu masih tidak. Jadi seperti itu. Itu adalah untuk special case atau kasus khusus penggandaan atau bayangan ganda atau bayangan yang cukup sangat banyak yang dihasilkan oleh susunan dari cermin datar. Baik, saya kembali lagi ke materi kita tadi. Tadi kita sampai di cermin datar. Sekarang kita masuk ke cermin cekung. Jadi pemantulan cahaya pada cermin cekung itu coba Anda bayangkan ketika Anda memegang sebuah, katakanlah misalkan sendok. Yang paling bagus itu adalah sendok untuk bikin bakwan itu ya. Acuan bakwan itu ya. Di mana dia sempurna bulatnya. Apa yang akan terjadi? Biasanya saya kebetulan saya pernah melihat saya bercermin di sendok itu. Saya melihat terbalik posisi saya. Terbalik. Itu yang saya tahu cuma itu ya. dari pengalaman saya melihat itu. Nah, sekarang kita pelajari apa-apa saja yang berlaku. Yang pertama, apabila ada cermin cekung, anggap ini adalah sebuah cermin yang saya garis merah ini sekarang. lalu sebelah kiri ini, sebelah kiri ini, sebelah ruang satu, dua, dan tiga ini, sebelah kiri, ini adalah di depan cermin, sedangkan ruang empat ini adalah di belakang cermin. Ini itu yang pertama. Kemudian, kalau dia berbentuk cekung, otomatis akan ada titik fokusnya atau jari-jarinya. Jari-jari cermin. Jari-jari cermin itu disebut sebagai R. Artinya, R di sini, jarak R di sini, jari-jari itu sama dengan, sekali lagi, R sama dengan 2 dikali fokus. Apabila kita lihat dari gambar ini, R adalah 2 dikali panjang fokus. Di mana, jarak dari titik 0 atau titik O ini ke F ini adalah ruang satu, jarak dari titik F ke P adalah ruang dua, dan jarak sebelah kiri dari P ini adalah ruang tiga, sedangkan ruang yang di belakang ini adalah ruang empat. Jadi, itu yang penting. Nanti kita akan lihat seperti apa sifat-sifatnya. Baik, ini adalah yang pertama, sifat atau sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah ketika cahaya datang, jadi ini cahaya datang, kita anggap di sini sumber cahayanya misalnya, maka sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Mana sumbu utama? Sumbu utama adalah garis, ini adalah sumbu utama. Garis yang berimpitan dengan titik P, F ini. Atau kalau pada gambar kita tadi, garis SU ini adalah sumbu utama. SUO ini adalah sumbu utama. Jadi, ini kan sejajar dengan sumbu utama. Sekali lagi, sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Dia datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Seperti ini. Kena titik fokusnya di sini. Itu yang pertama. Sebaliknya, yang kedua, sinar yang datang yang melalui titik fokus. Sekali lagi, sinar yang datang melalui titik fokus. Seperti ini, melalui titik fokus mengenai cermin, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Artinya apa? Artinya ini adalah kebalikan dari sinar yang pertama. Sedangkan yang ketiga adalah sinar yang datang sejajar atau sinar yang datang melalui pusat kelengkungan cermin. Jadi, P ini adalah pusat cermin. Jadi, jarak P ke titik O ini adalah dari jari. Sehingga P ini adalah pusatnya, pusat kelengkungan cermin. Kita sebut kadang-kadang seperti itu. Maka, sinar yang melalui titik tersebut akan dipantulkan melalui itu juga. Nah, ini datang, lalu dipantulkan melalui itu juga. Itu yang ketiga. Sehingga apabila kita ingin menggambarkan satu benda, misalnya suatu benda itu terletak pada A, ingat A ini adalah ruang satu tadi ya. A ini adalah ruang satu, benda ini di depan cermin. Maka bagaimana cara kita menulisnya? Melukis bayangannya. Cara kita melukis bayangannya adalah yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, yang hitam ini, yang ada panahnya, dipantulkan melalui titik fokus. Ini sinar satu tadi ya. Tetapi ini seolah-olahnya, dia akan ke belakang cermin. Artinya perpanjangan dari sinar satu ini ke belakang cermin. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik pusat cermin, titik P ini, akan juga dipantulkan melalui titik itu juga. Berarti ini tadi sinar yang ketiga. Tetapi perpanjangannya juga akan ke belakang cermin. Perpotongan perpanjangan tersebut di sini adalah letak bayangan A. Ini tadi ruang berapa? Adalah ruang M4. Sehingga ini akan ada tinggi bayangannya, tinggi bayangannya, H aksen. Dan ini ada tinggi bendanya, H. Lalu jarak bendanya ini adalah S di sini. Sedangkan jarak dari sini adalah S aksen. Sehingga kita bisa rumuskan dari sini, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Jadi itu jarak fokusnya hubungannya. Sedangkan perbesaran bayangannya adalah M sama dengan A aksen dibagi dengan H, atau sama juga dengan S aksen dibagi dengan S. Kira-kira seperti itu. Jadi sifat bayangannya seperti apa? Sifat bayangannya yang pertama, dia berada di belakang cermin. Di belakang cermin berarti dia maya. Berbeda dengan di depan cermin. Kalau depan cermin berarti nyata. Kemudian sama-sama tegak, sama-sama ke atas panahnya. Kemudian diperbesar, dari gambar ini jelas, diperbesar. Dan berada di ruang 4. Ini ruang 4. Tetapi saya di sini ingin mengasih tips biasanya. letak benda, letak benda, letak benda plus letak bayangan. Letak bayangan ini sama dengan 5. Artinya, jika bendanya di ruang 1, maka letak bayangannya pasti di ruang 4. Kalau letak bendanya di ruang 2, pasti letak bayangannya di ruang 3. Jika bendanya berada di ruang 3, maka letak bayangannya pasti di ruang 2. Ini yang barusan saya sampaikan. Bagaimana jika benda berada di ruang 2. Ingat, ini di ruang 2. Ini ruang 1. Ini ruang 3. Dan ini sebelah kanan ada ruang 4. Jika bendanya di ruang 2, maka, ingat, tadi kita pakai yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus, dipantulkan melalui sejajar sumbu utama. Perpotongannya adalah bayangan. Sehingga sifat cerminnya apa? Maaf, sifat bayangannya apa? Sifat bayangannya yang pertama adalah nyata. Ini berada di depan cermin. Karena berada di sebelah kiri, kecuali di sebelah kanan maya. Kalau di sebelah kiri nyata, depan cermin. Lalu terbalik. Terbalik, kemudian diperbesar. Diperbesar. Jadi itu. Sekali lagi, kalau dia di ruang 2 bendanya, maka dia pasti terbalik dan diperbesar serta nyata. Kebalikan dengan ruang 3. Kalau ruang 3 bendanya sama-sama nyata di depan cermin, bayangannya juga. Dan juga terbalik, tetapi dia diperkecil. Bedanya di situ saja. Di ruang 2 dan ruang 3 itu bedanya hanya diperkecil dan diperbesar. Kalau di ruang 2 dia diperbesar, kalau di ruang 3 dia diperkecil. Lalu kapan dia akan sama-besarnya? Dia akan sama-besar apabila dia berada tepat pada jari-jari kelengkungan cermin. Atau di 2F. Letaknya pas di titik P. Maka sifat bayangannya akan nyata, terbalik, dan sama-besar. Lalu bagaimana jika bendanya terletak di titik fokus? Ini kan di titik P. Kalau di titik fokus, tepat di titik fokus apa yang terjadi? Maka bayangan akan terletak, bayangannya akan nyata, tetapi ini sangat jauh tidak berhingga di depan cerminnya. Tentu tidak akan terlihat. Tidak ada perpotongannya. Garis P, garis ini, garis yang saya buat ini, garis yang saya buat ini tidak akan pernah berpotongan ketika bendanya berada tepat di titik fokus. Kalau ada pertanyaan, di mana letak bayangan yang paling besar? Otomatis letak bayangan yang paling besar adalah di titik yang sangat di titik di ruang 2, di ruang 2, yang jaraknya sangat dekat dengan f. maka itu bayangan yang akan terbentuk akan sangat besar, nyata, dan terbalik. Sebaliknya, kapan suatu bayangan itu pada cermin cipung itu sangat kecil, dan terbalik, dan nyata adalah ketika benda berada di ruang 3 yang sangat jauh di ruang 3. Sangat jauh dari titik pusat itu. Artinya di ujung ruang 3 sana. Sehingga bayangan yang terbentuk akan nyata, terbalik, dan sangat kecil. Jadi, rumus-rumus yang berlaku, ini sama-sama sudah kita ketahui bersama, tadi sudah saya buat juga, 1 per SO plus 1 per SI sama dengan 1 per F. Ingat, tadi hubungannya F sama dengan 2 F sama dengan R. Jari-jari kelengkungan cermin. Atau bisa juga F ini sama dengan R per 2, maka 1 per F dapat kita ganti dengan 2 per R. Nah, inilah 2 per R. R adalah jari-jari kelengkungan cermin. Sekarang yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Tadi sudah pada cermin cembung, sekarang kita lihat pada cermin cembung. Masih sama, sumbu utama adalah sumbu horizontal ini, SU sumbu utama, garis yang menghubungkan SU, O, F, dan P. Ini adalah sumbu utama. Namun, yang terbalik adalah ruang yang berada di depan cermin, ini depan cermin sekarang ya, depan cermin yang menghadap, yang sebelah kiri cermin ini adalah depan cermin, adalah ruang 4, sementara ruang 1, 2, dan 3 berada di belakang cermin. Nah, di mana jarak fokusnya sama seperti tadi, F-nya dan R-nya di sini, jarak ke titik P, di mana 2F sama dengan R. Jadi sekarang bagian yang cembungnya itu, yang berhadapan dengan bendanya yang berada di ruang 4. Artinya apa? Semua benda pada cermin cembung ini, semua benda itu akan terletak di depan cermin. Di depan cermin cembungnya, sama, tidak mungkin bendanya berada di dalam. Tetapi, bayangannya juga, semua bayangan pada cermin cembung ini, juga terletak di dalam cermin. Atau semua bayangannya akan bersifat maya. Dari mana kita tahu, Pak? Apabila kalian lihat, misalnya cermin, cermin cembung ini salah satunya, misalkan cermin pada tikungan seperti itu, atau yang paling mudah, kaca spion sepeda motor kita, atau kaca spion mobil, itu cembung, walaupun cembungnya tidak terlalu cembung, kita melihat bayangannya diperkecil. Sama-sama tegak. Bayangannya kecil, sama-sama tegak. Dan berada di dalam cermin maya. Lalu, apa-apa saja yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, sinar-sinar istimewanya adalah sinar yang datang, ini yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama ini, akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sedangkan kebalikannya, yang kedua, sinar yang datang yang seolah-olah menuju ke titik fokus ini, maka ketika dia mengenai cerminnya, akan dipantulkan sejajar sumbu utama ke kiri. Dan yang ketiga, sinar yang datang menuju, seolah-olah menuju titik fokus, ke titik kelengkungan cermin cembung itu, maka dia juga akan dipantulkan ke arah yang sama sebelumnya. Lalu, seperti ini, cara menggambarkan bayangannya. Apabila ada gambar, misalnya ini benda, ingat ya di ruang 4, ini adalah benda A, tingginya misalkan H, dan jaraknya adalah S. ke sini, maka kita pakai sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, di satu, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus, ini masih satu. Kemudian sinar yang seolah-olah menuju ke titik, kelekungan cermin titik P, dipantulkan ke sana lagi. Ini sinar yang ketiga tadi ya. Nah, pantulannya juga tiga. Sehingga perpotongan titik ini adalah merupakan bayangan yang terbentuk H aksen. Sehingga M sama dengan H aksen dibagi dengan H, atau sama juga dengan S aksen dibagi dengan S. Di mana S aksennya? S aksen adalah jarak dari cermin ke bayangannya. Ini adalah S aksen. Sementara ini adalah S, dari sini sampai ke sini. Jadi sama, masih berlaku yang tadi, 1 per S plus 1 per S aksen, sama dengan 1 per F, atau sama dengan 2 per R. Ingat, semua bayangan yang terbentuk adalah maya di belakang, kemudian sama-sama tegak diperkecil, dan berada di ruang 1, 2, 3, dan 4. Bisa ya. Yang jelas dia sama-sama tegak diperkecil. Oke, rumusnya ini sudah kita lihat tadi ya, rumusannya sama dengan cermin-cermin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembiasan cahaya. Jadi hukum pembiasan itu, hukum pembiasan ini kemarin merupakan persamaan fresnel yang kita lihat ya, yaitu sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini adalah hukum pembiasan. Ini adalah satu bidang, satu bidang kertas misalnya. Lalu perbandingan antara projeksi sinar datang dan projeksi sinar bias, selalu tetap, perbandingannya itu selalu tetap. Tetapan ini disebut sebagai indeks bias. Jadi sekali lagi, indeks bias itu nilainya adalah konstan. Kita lihat perumusannya apa-apa saja yang kita lihat. Di sini, apabila kita lihat, apabila sinar datang dari udara, lalu melalui kaca peran paralel misalnya, maka dia akan semakin mendekati garis normal. Garis normalnya adalah garis yang vertikal, garis N ini. Ini adalah sudut datang, teta I. Ini adalah sudut bias, teta R, teta T, sudut bias, teta transmisi. Nah, kemudian ini dibiaskan lagi. Dari kaca peran paralel ke udara lagi. Ini teta 2. Dimana, berdasarkan dari perumusannya, N2 per N1 sama dengan C1 per C2, karena N udara adalah 1, maka N2 sama dengan C1 per C2. Lalu apa lagi? N2 juga dapat kita buat dalam bentuk lambda 1 per lambda 2. Kenapa? Karena C1 itu adalah lambda F1 per lambda 2 F2, sehingga frekuensi cahayanya masih sama, sehingga ini adalah lambda 1 per lambda 2. Jadi itu pembiasan cahaya. Sekarang kita lihat pembiasan cahaya pada prisma. Kalau tadi, indeks bias ya, pembiasan cahaya pada 2 medium yang berbeda, yang sebelumnya sudah kita lihat juga bersama. Sekarang pembiasan cahaya pada prisma. Nah ini, jika sudut prisma dalam hal ini adalah beta, ini beta sudut pembias prisma itu, jadi sudut yang berada di sini ini kita sebut sebagai sudut pembias prisma. lalu, ini garis E ini, sudut deviasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dan sinar bias. Nah ini adalah sinar datang, E sinar datang, lalu H ini adalah sinar bias. sehingga ada I1, ada R1, dan I2, ada R, R2. Sedangkan D ini, sinar bias ini, selagi sudut deviasi ini adalah perpanjangannya. Perpanjangan dari garis E ini, dari garis E ini, perpanjangannya ke sini, lalu perpanjangannya pula dari titik HG, lalu ke atas perpotongannya di sini, maka sudut yang terbentuk adalah D, itu sudut deviasi. Nah, pemantulan sempurna pada prisma. Jadi, kapan terjadi? Pemantulan prisma, sifatnya adalah yang pertama, apabila prisma mengenai, apabila cahaya mengenai, tepat pada bidang miring daripada prisma itu, dengan sudut, katakanlah sudut di sini yang terbentuk adalah sudut 45 derajat, di sini juga 45 derajat, maka di sini akan 90 derajat. Nah, nantinya apa ini? Sudut datang dengan tegak lurus dengan prisma, juga akan dipantulkan tegak lurus. Keluar C di sini. Sebaliknya, sinar yang datang seperti ini, R, ini R, lalu datang dipantulkan ke sini, dan balik lagi, ini dia sejajar. Sejajar. R dan garis U itu sejajar. Lalu ada dispersi cahaya pada prisma. Apa itu dispersi? Dispersi itu adalah penguraiannya, diuraikan cahaya itu. Di mana, apabila kita berikan suatu cahaya polikromatik pada prisma, ingat, cahaya polikromatik itu contohnya adalah cahaya putih. Cahaya putih itu adalah polikromatik. Maka dia akan diuraikan, di dispersikan, sehingga apabila kita letakkan sebuah layar di sini, maka akan terbentuk cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Seperti cahaya pelagi. Artinya apa? Prisma ini dapat menguraikan cahaya polikromatik menjadi monokromatik berdasarkan panjang lombang masing-masing cahaya. Jadi itu. Sekarang kita lihat selanjutnya adalah pembiasan cahaya pada lensa cembung. Jadi tadi ada cermin, sekarang kita lihat lensa. Apa-apa saja? Kita lihat lensa cembung itu ada jenisnya juga. Ada tiga jenis. Ada yang cembung-cembung, gabungan dari dua cembung. Yang A ini kita sebut sebagai b-convex. Jadi ini adalah b-convex. Kemudian B ini setengahnya, setengahnya satu datar dan satunya cembung. Ini plan-convex. Plan-convex. Sedangkan yang cembung-cembung. Ini sininya cembung, dari sini cekung. Maka kita sebut sebagai concave-convex. Tetapi ingat, untuk yang cembung-cembung ini, nanti kita buat cahaya datangnya itu berada di sebelah bidang cekungnya. Apa-apa saja sinar yang berlaku, ya sama. Tadi kita sudah melihat sinar yang berlaku pada lensa. Jadi bagian-bagiannya pada lensa itu, ada ruang 1, 2, 3, sebelah kiri, F2 dan P2 sama, F2 fokus, P2 adalah dua klip fokus. Sebelah kanan juga sama, garis datarnya sumbu utama. Kemudian di sini, P2 ini adalah jari-jari pusat kelengkungan sama. R1 adalah jari-jari lensa yang ke-1. R2 jari-jari lensa. Karena ini kebetulan adalah dua lensa. Ini adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Jadi bukan dipantulkan lagi, melainkan dibiaskan atau dibelokkan melalui titik fokus. Nah, ini dia. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus. Nah, ini sebelah kiri. Yang kedua, 1, 2, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi dia ini sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang pada pusat lensa itu, maka akan diteruskan ke sebelahnya, tanpa mengalami pembiasan atau pembelokan. Bagaimana cara melukiskan bayangannya? Seperti ini. Jadi yang pertama adalah bendanya berada di antara 0 dan fokus. Berada di antara 0 dan fokus, atau berada di ruang 1. Bendanya berada di ruang 1, maka bayangannya akan terbentuk dari perpotongan 2 sinar ini yang berada pada ruang 2. Jadi seperti itu. Ingat, ini lensa, bukan cermin. Sama untuk benda yang berada di antara f2 dan p2, kita pakai sinar 1 dan sinar 3. Kita pakai ini sama. Sinar 1 dan sinar 3. Perpanjangannya, perpotongannya, anda tak bayang. Ini juga perpotongannya adalah bayang. Kemudian apabila berada tepat pada fokus, sama, tidak akan ada bayangannya. Sementara apabila berada di titik P2, maka dia akan sama, besar, terbalik. Ternyata dan sama, besar. Apa-apa saja yang berlaku? Sama seperti tadi, rumusnya semuanya sama, kecuali di sini akan muncul kekuatan lensa. P sama dengan 1 per F yang dinyatakan di dalam diop 3 satuannya. Catatan lensa cembung F dan R bernilai positif. Jadi di sini sama saja perlumusannya, tidak ada yang berbeda. Kecuali P sama dengan 1. Sedangkan pembiasan cahaya pada lensa cekung, ini sama, ada dua buah cekung digabungkan, ada satu cekung dan satu datar, dan ada cekung cembung. Jadi sama seperti tadi. Ada dua juga. Lalu sifat-sifatnya seperti apa, ini juga sama jaraknya. Sementara sifat-sifatnya, atau sinar-sinar istimewa pada lensa cekung ini, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan seolah-olah, akan dipantulkan sekali lagi seolah-olah berasal dari titik fokus. Ini titik fokusnya. Sedangkan sinar yang datang, yang menuju seolah-olah menuju titik fokus, yang sebelah sini sama, fokusnya ada dua, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sejajarnya. Ini sejajarnya di sini. Sedangkan yang ketiga, yang melaluinya sama, tidak akan mengalami pembiasan atau pembeluk. kembalikan daripada yang tadi. Sehingga dalam menggambarkan bayangannya, apabila ada benda di sini, maka yang pertama kita pakai sinar satu. Ini sinar satu tadi. Sejajar sumbu utama dipantulkan, akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokusnya. Ini dibiaskannya ke sini. Dan seolah-olah itu adalah garis putus-putusnya. Yang dari F1 ini. Kemudian kita pakai sinar yang ke... Sinar yang kedua bisa juga sebetulnya. Sinar yang datang, yang seolah-olah menuju titik fokus, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini dia. Sejajar sumbu utama. Dan perpanjangannya ke kiri, perpotongannya akan di sini juga. Sama dengan sinar yang ketiga. Sinar yang ketiga, sinar yang datang, menuju ke titik pusat ini, akan diteruskan. Maka perpotongannya ini merupakan bayangan. Jadi sifat bayangan pada lensa cekung adalah maya, tegak, diperkecil, dan berada di ruang satu. Jadi harus bisa kita menggambarkan sifat-sifat bayangan. Harus hafal dan harus paham semuanya. Sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kemudian sifat bayangan pada lensa cekung, lensa cembung. Pada prinsipnya apa? Artinya ketika ada lensa, misalnya lensa cekung, lensa cekung seperti ini, apabila ada sinar sejajar sembuh utama seperti ini banyak, maka semuanya akan dipantulkan ke arah titik fokus. Setelah cermin cekung akan bersifat konvergen. Ini sama dengan lensa cembung. Lensa cembung. Kenapa? Karena pada lensa cembung, pada lensa cembung, ini misalnya lensa positif, atau lensa cembung, maka sinar datang sejajar sembuh utama ini, semuanya akan dibiaskan semuanya ke arah titik fokus atau titik api di sini. Artinya dia juga konvergen. Sebaliknya, cermin cembung sama juga dengan lensa cekung, yaitu divergen, bukan konvergen, tapi dia menyebarkannya. Jadi itu kemiripan atau identik dari cermin cekung dengan lensa cembung dan cermin cembung dengan lensa cekung. Baik, ada alat-alat optik yang juga perlu kita pelajari untuk fisika optik ini, yaitu ada mata, dan ada beberapa lain. Lagi yang lain, yang harus kita ketahui itu diantaranya adalah mata. Apa-apa saja komponennya, yang mesti kita tahu adalah mata itu ada lensa, ada pupil, ada kornea, itu yang paling penting. Dan ada syaraf optiknya yang akan membawa perintah ke otak. Kemudian ada juga retina. Jadi di sini untuk lebih tahunnya, mungkin semua kita bisa membaca di buku, seperti apa manfaat dari semua alat-alat ini. Maaf, atau fungsinya. Misalnya pupil ini adalah celah untuk masuknya cahaya, lensa adalah untuk mengatur sedemikian rupa, sehingga bayangan jatuh pada layar yang berada di belakang retina. Tepat ya. Sehingga apabila dia kurang tepat, maka lensa ini akan berakomodasi. Lensa ini akan mengatur, maksud saya akan mengatur tingkat kekuatan lensanya itu. Gunanya itu apa? Untuk mengatur sedemikian rupa, sehingga cahaya jatuh pada retina. Itulah yang kita sebut sebagai akomodasi. Jadi, titik dekat mata normal itu adalah 25 cm. Sedangkan titik jauh mata normal adalah tak berhingga. Maksudnya apa? Maksudnya, mata kita dapat melihat sesuatu itu dengan normal tanpa berakomodasi dengan santai itu pada jarak 25 cm. Sedangkan melihat tanpa berakomodasi, mata kita juga seharusnya dapat melihat sesuatu yang jarak. Nah, ini adalah diagram mata. Ada benda, ada lensa mata, kemudian jatuh. Nah, ini retina. Retina adalah tempat jatuhnya bayangan. Jadi, yang kita lihat itu pada mata kita itu sebenarnya bayangan yang kita lihat itu bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Jadi, terbalik ya. Tetapi, kenapa kita melihatnya tegak, Pak? Karena setelah diolah oleh secara-secara otak kita di dalam kepala kita. Sehingga dia menjadi tegak yang kita lihat. Nah, ada cacat mata. Ada hipermetropi, ada myopi. Hipermetropi ini adalah kita sebut juga sebagai rabun dekat. Sehingga kita memerlukan lensa cembung, rabun dekat. Kenapa? Jadi, hipermetropi ini bayangan yang terbentuk itu di sini jatuhnya. Ini kan sudah di belakang retina. Retina kita kan ini, retina. Dia di belakang retina jatuh. Sehingga perlu kita dekatkan, kita konvergenkan dia. Konvergen kan tadi adalah lensa cembung, lensa positif. Sehingga dia tepat lagi pada retina. Seperti itu. Sama, myopi juga seperti itu. Kenapa? Pada penderita rabun jauh itu sebelum mengikuti kecamata, bayangan itu jatuh berada di depan retina. Fokusnya retinanya di sini, jatuhnya di sini. Lalu, apa yang terjadi? Kita perlu menggesernya ke belakang. Dengan apa? Kita konvergen dia. Maaf, kita divergenkan dia. Dengan memakai kecamata lensa cekung. Sehingga bayangan tepat jatuh lagi pada retina. Jadi, seperti itu prinsip. Ada presbiop ini sebetulnya adalah tipe mata tua yang penggunanya sudah lama. Pada orang tua-tua, misalnya dia pada dekatnya, titik dekatnya tidak lagi 25 deti, dan titik jauhnya tidak lagi tidak berhingga. Sehingga dia perlu menggunakan kacamata presbiop. Yaitu dua lensa kacamata itu ada dua lensa. Jadi, bagian atas ini negatif, bagian lensa bagian bawah adalah bagian positif. Bagian negatif ini untuk melihat benda yang jauh, dan plus ini melihat benda yang dekat. Sehingga kalian pasti sering melihat kacamata nenek atau atuk kalian. Ada dua lensanya. Ketika dia ingin membaca, kacamata matanya seperti ini. Dia melihat ke bawah, artinya dipakai cembungnya. Tetapi ketika dia ingin melihat orang yang jauh, dia pakai seperti ini. Seperti itu. Ini mata burung, tidak usah kita lihat. Lalu bagaimana rumusnya? Rumusnya kekuatan lensa yang diberikan untuk menyelesaikan rabun jauh miopi itu, sama dengan 100 per minus PP. PP ini adalah titik jauh dari mata. Titik jauh dari mata. Misalnya seharusnya titik jauhnya tidak berhingga. Tapi kalau titik jauhnya sudah ada angkanya, atau tidak bisa lagi melihat, tidak berhingga, maka P sama dengan 100 dibagi PP. Sedangkan hypermetropi, rabun dekat, diberikan kacamata dengan kekuatan lensa P sama dengan 100 per SN, dikurang 100 per PR. Di sini yang ingin saya kasih tahu adalah, untuk rabun jauh miopi ini, titik dekat itu lebih kecil daripada 25 cm. Titik dekat lebih kecil daripada 25 cm. Tetapi titik jauhnya pada jarak tertentu. Sehingga dia tidak bisa melihat sesuatu yang jauh. Sedangkan untuk rabun dekat, titik dekatnya lebih besar daripada 25 cm. Artinya bergeser ke depannya. Misalnya, contoh ya. Misalkan titik dekat budi. Budi melihat dengan jelas adalah 75 cm. Misalnya dia dapat melihat dengan jelas 75 cm. Titik dekatnya. Lalu, berapa kekuatan lensa kecamata yang dia pakai, agar dapat melihat normal lagi, 25 cm. Kita masukkan P sama dengan 100 per SN. Ini adalah jarak pandang normal, yaitu 25 dikurang 100 per 75. Ini berapa? Ini bisa saja kita buat tiap per 75. Maka ini 100 ini kita kali 3. 300 dikurang 100 sama dengan 200 per 75. Artinya 200 per 75 itu lebih kurang 2, sekiannya. P sama dengan 2, sekian diopring. Ini adalah kekuatan lensa yang harus dipakainya, agar dia dapat membaca dan menurutkan lagi pada jarak 25. Jadi itu, kira-kira. Sekarang kita lihat pula ada teropong. Jadi ini adalah teropong. Pada teropong atau teleskop ini, sebuah teleskop itu terdiri atas dua buah lensa. Ada lensa objektif. Lensa objektif itu adalah lensa yang berada di dekat benda, atau yang di seberang benda. Maaf, maksud saya, yang di sebelah benda. Artinya apa? Apabila sekarang ini teropong, ini benda, maka lensa yang berada di sini adalah lensa objektif. Sementara lensa yang berada di sini, di sini, yang tempat saya melihat seperti ini, maka yang dekat mata saya ini adalah lensa okuler. Di mana jarak kedua lensanya itu adalah D. Kemudian jarak fokusnya juga ada seperti ini. Lalu jika ada suatu contoh seperti ini, ini langsung ke contoh saja. Maka pertanyaannya, misalkan jarak lensa objektif dan lensa objektif tersebut adalah yang ditanya D. Berapa jarak D ini? Ketika ini 2 cm, 1,8, 6 cm, dan 6 cm. Maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus dasar kita, sama, untuk teropong, untuk apa, sama rumusnya. 1 per S sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Kemudian apa lagi? Dari sini kita memperoleh S aksen. S aksen sama dengan 18, maka D-nya sama dengan Fok plus S aksen. S aksen. Sama dengan Fok yang tadi sudah ada, 6 plus 18, 24 cm. Jadi sekali lagi, Fok itu sama dengan S aksen ditambah Fok itu adalah D. Ini adalah Fok. Sekali lagi, ini. Maaf, jarak dari sini ke sini, Fok, dan jarak dari sini ke sini adalah S aksen. Kenapa? Karena S-nya sekarang berada di sini. Kemudian mikroskop untuk melihat perbesaran mikroskop. Jika Anda ingin melihat perbesaran mikroskop, maka dapat digunakan persamaan ini. Sama, mikroskop juga terdiri atas 2 lensa. Yaitu ada lensa objektif dan ada lensa okuler. Ada lensa objektif dan ada lensa okuler. Gunanya, kalian tahu ya, mikroskop ini gunanya untuk melihat benda-benda kecil. Artinya kita memperbesar sebesar mungkin benda itu. Agar nampak terlihat dengan jelas. Sehingga di sini ada 2 persamaan. Yaitu ada persamaan untuk mata berakomodasi maksimum. Artinya mata kita kita akomodasikan untuk melihatnya. Tetapi tanpa berakomodasi, santai saja kita melihatnya di lensa okuler itu. Maka rumusnya seperti ini. M sama dengan S aksen OB per SOB, dikali SN per Fok. SN ini apa? SN ini adalah jarak dekat mata pengamat. Dari berapa senti kita lihat? M sama dengan S aksen OB per SOB, SN per Fok plus 1. Nah, ini kamera. Sebetulnya prinsip kerja kamera ini mengambil prinsip kerja dari mata. Jadi ada aperture, ada lensa, ada lensanya sebelah depan ini. Lensanya kadang bisa ditukar-tukar. Lensanya kemudian ada diafragma. Aperture ini adalah untuk mengatur besar-besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam ini. Sementara di sini ada film. Ini kamera lama ini. Jadul ini. Masih pakai filmnya. Di mana film ini tempat jatuhnya bayangan. Sehingga nanti proyeksi dari cahaya mesinnya akan terbentuk pada film. Sehingga film ini setelah mengalami, direaksikan dengan cairan kimia, maka akan terbentuk gambarnya. Nah, kalau sekarang ini sudah berbentuk sensor. Sensor yang dapat menangkap cahaya ada yang masuk ke sini. Sekian megapiksel. Jadi prinsipnya sama. Sama mata. Bedanya dia disimpan pada media penyimpanannya. Misalnya ada card-nya. Misalnya ada SD card. Kalau kita kan disimpan pada kepala kita. Pada otak kita. Sedangkan loop kaca pembesar. Nah, ini yang dipakai oleh misalnya orang tua untuk membaca ketika mata yang sudah rabun. Ini biasanya menggunakan lensa cembung. Tidak ada lensa cekung dipakai untuk loop kaca pembesar. Nah, ini mikroskop tadi. Gambarnya seperti ini. Ngerumusnya tadi sudah ya. Nah, benar-benar yang kecil. Di mana tadi ada lensa objektif dan ada okuler. Mata kita berada di dekat dengan okuler itu. Teleskop juga ada di sini. Tadi sudah kita lihat juga perumusan-perumusannya. dan teropong ini sudah kita lihat tadi. Teropong atau teleskop untuk berakomodasi, maka perbesarannya sama dengan FOB atau FOK. Sementara berakomodasi maksimum, akan FOB dibagi SOK. Jadi berbeda. Nah, apa guna teropong? Teropong ini kita gunakan untuk melihat sebetulnya sama. Hampir mirip dengan mikroskop. Mikroskop melihat benda yang kecil. Kita teropong melihat benda yang besar. Kalau yang besar itu harus diperdekat supaya, maaf, kalau yang melihat benda yang jauh, benda yang jauh itu harus kita dekatkan, kita gandakan, kita lipat-lipatkan supaya dia dia dekatkan sekian kali. Kita besarkan. Karena jauh itu kita lihat sangat kecil. Perlu kita besarkan agar kita dapat melihat. Ada lagi pereskop. Nah, ini pereskop ini dipakai pada kapal selam. Zaman dulu. Kalau sekarang sudah jarang seperti ini. Masih ada, tetapi sekarang pakai teknologi yang lebih canggih seperti sensornya. Nah, pereskop untuk mengamati benda-benda di permukaan laut alat ini, padahalnya bentuk perlengkapan kapal selam. Jadi ini ada cahaya masuk, kemudian ada lensa objektif, lalu dibelokkan menggunakan cermin atau prisma. Lalu di sini ada prisma lagi, lalu dapat kita lihat mata kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkulian kita hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Setelah ini, saya akan berikan kuis yang saya berikan pada saat sebelum kuliah bisa saja di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.